Intro Perlu gak sih minum susu? Apalagi susu berkalsium? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh orang yang sudah lanjut usia atau mengalami masalah dengan tulangnya. Katanya kalsium yang terkandung dalam susu bisa menyehatkan tulang. Wah bener gak ya? Banyak mitos dan fakta tentang susu kalsium. Ada yang berpengaruh buruk bagi kesehatan lo pemirsa? Jadi lebih baik konsultasi dengan dokter ya kalau ada keluhan tentang kesehatan Anda. Nah apa saja fakta mitos tentang susu kalsium? Yuk simak pembahasannya di segmen kali ini bersama dokter Christina Joy, spesialis Gizi Klinik. Siapa sih yang tak ingin punya tubuh sehat dan tulang kuat? Fakta mitos yang pertama katanya minum susu dapat menyehatkan tubuh. Wah fakta atau mitos? Itu mitos. Sebetulnya memang susu memiliki banyak kandungan nutrisi. Ada banyak kalsium, ada magnesium, ada banyak vitamin dan mineral yang di dalam susu. Tapi kebanyakan orang-orang yang menginum susu sebagai sumber untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya justru nanti kekurangan bahan makanan yang lainnya. Mereka jadi tidak suka mengkonsumsi nasi atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang sebetulnya adalah sumber serat. Nah inilah justru bahayanya. Orang yang terlalu banyak mengkonsumsi susu, terlalu banyak memiliki kandungan kalsium di dalam darahnya dan kemudian malah menimbulkan efek-efek kesehatan yang kurang menguntungkan. Tak hanya baik diminum untuk anak-anak saja, minum susu juga baik bagi orang tua. Juga dipercaya dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tapi itu fakta atau mitos? Itu fakta. Sebetulnya memang susu memiliki banyak kandungan kalsium yang bisa menguatkan tulang dan gigi. Tapi harus kita ingat bahwa tulang dan gigi bukan hanya terdiri dari kalsium saja, namun juga membutuhkan magnesium, membutuhkan fosfor, membutuhkan vitamin dan mineral lainnya yang harus kita dapat dari bahan makanan sumber. Jadi susu memang bisa membantu meningkatkan asupan kalsium, sehingga kita tidak boleh menjadikan susu sebagai bahan makanan utama hanya untuk mendapatkan kesehatan tulang dan gigi yang baik. Kita sebaiknya tetap mengkonsumsi bahan makanan utama dan susu hanya dijadikan tambahan kalau kita mengalami kesulitan memakan makanan yang utama tadi. Di usia yang tak muda lagi, menjaga kesehatan kulit tentu menjadi prioritas utama. Nah, mengkonsumsi susu dipercaya dapat menjaga kulit lebih sehat, tapi takta atau mitos. Itu fakta. Memang kulit membutuhkan kalsium, karena setiap sel kita memang membutuhkan kalsium. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi kalsium, terutama dari susu, justru hal ini tidak baik. Kulit kita membutuhkan banyak sekali vitamin lainnya, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin D. Selain itu, kita juga membutuhkan mineral lain untuk menjaga kesehatan kulit, dan juga air. Jadi, bukan hanya dari susu saja untuk menjaga kesehatan kulit. Saat bertambahnya usia, berbagai penyakit memang mudah menyerang. Salah satunya adalah osteoartritis. Tapi jangan khawatir, Anda bisa lho mengkonsumsi susu untuk mencegahnya. Tapi itu fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi, sebetulnya kalau susu, biasanya dikaitkan dengan osteoporosis. Namun, berdasarkan penelitian yang banyak, justru di negara-negara yang mengkonsumsi terlalu banyak susu, memiliki kadar kalsium yang terlalu tinggi, dan malah mengalami osteoporosis. Untuk osteoartritis sendiri adalah kondisi radang pada sendi, dan hal ini tidak bisa dikoreksi dengan mengkonsumsi susu. Justru, untuk kondisi radang, sebaiknya kita menghindari makanan-makanan yang menyebabkan radang, dan juga mengkonsumsi makanan yang bisa menurunkan kondisi radang tersebut. Fakta atau mitos selanjutnya, katanya minum susu dapat menurunkan risiko serangan jantung. Bener nggak ya? Itu mitos. Jadi, susu sebagai sumber kalsium, kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, justru akan meningkatkan serangan jantung. Sudah banyak penelitian, di mana orang-orang yang mengkonsumsi susu, atau makanan yang terlalu tinggi kalsiumnya, dan suplementasi kalsium yang terlalu tinggi, ini justru akan menyebabkan serangan jantung. Jantung memang membutuhkan kalsium, namun hanya dalam dosis tertentu, yang biasanya bisa kita dapatkan dari bahan-makanan sumber, kalau kita banyak mengkonsumsi sayuran, dan juga bahan-makanan sumber kalsium seperti ikan, brokoli, atau sumber kalsium lainnya. Pemirsa, simak dulu tips dari Dr. Joy, supaya saat minum susu, Anda bisa mendapatkan manfaatnya bagi kesehatan. Susu boleh dikonsumsi, namun tidak dijadikan sebagai bahan-makanan utama. Susu hanya menjadi makanan pendamping untuk kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan makan bahan-makanan utama. Untuk memiliki kesehatan tulang dan gigi yang baik, sebaiknya kita tetap mengkonsumsi bahan-makanan yang sebanyak-banyaknya, dari banyak sayuran, bahan protein nabati dan juga hewani, dan juga sumber karbohidrat yang kompleks yang baik. Nah, ini akan menjamin bahwa kita memiliki sumber kalsium, magnesium, segala mineral, dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk tulang dan gigi yang baik. Mungkin kita pernah merasakan gatal dan timbul ruam kemerahan di kulit. Biasanya, sebagian orang menyebutnya alergi. Tapi, tahu nggak sih, pemirsa, alergi banyak lho macamnya. Terima kasih. Terima kasih.